Kisah para Rasul, Pasal 24 Paulus dihadapan Felix Lima hari kemudian, Imam Besar Ananias tiba dengan beberapa pemimpin Yahudi dan seorang ahli hukum bernama Tertulus untuk menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Ketika Tertulus disuruh tampil, ia menuduh Paulus dihadapan gubernur dengan kata-kata sebagai berikut. Yang Mulia Yang Mulia telah memberikan ketentraman dan perdamaian kepada kami, bangsa Yahudi, dan juga telah banyak mengurangi diskriminasi terhadap kami. Untuk itu, kami sangat berterima kasih. Kalau-kalau hamba menjemuhkan Yang Mulia, hamba mohon perhatian Yang Mulia sejenak saja, sementara hamba menyimpulkan dakwaan kami terhadap orang ini. Nyata kepada kami bahwa ia seorang pengacau yang selalu menghasut orang-orang Yahudi di segala penjuru dunia supaya membuat kerusuhan serta memberontak melawan pemerintah Romawi. Ia adalah Biang Keladi, Masyab Nasrani. Kemudian orang-orang Yahudi yang lain ikut berbicara, mengiakan segala yang telah dikatakan oleh Tertulus. Sekarang tibalah giliran Paulus. Gubernur memberi isyarat kepada Paulus supaya berdiri dan berbicara. Paulus mulai berkata, Hamba tahu bahwa sudah bertahun-tahun Yang Mulia menjadi hakim dalam perkara bangsa Yahudi. Dan hal ini membesarkan hati hamba dalam menyampaikan pembelaan hamba. Yang Mulia akan maklum bahwa baru dua belas hari yang lalu hamba tiba di Yerusalem untuk beribadat dibait Allah. Dan Yang Mulia juga akan maklum bahwa hamba tidak pernah menimbulkan kerusuhan di rumah ibadat atau di jalan di kota dimanapun juga. Dan orang-orang ini pasti tidak akan dapat membuktikan apa yang telah mereka tuduhkan ke atas hamba. Tetapi, satu hal hamba akui, yaitu bahwa hamba percaya akan jalan keselamatan yang mereka sebutkan sebagai suatu masyab. Itulah cara yang hamba ikuti untuk beribadat kepada Allah, nenek moyang kami. Hamba benar-benar percaya akan hukum Yahudi dan segala yang tertulis dalam kitab-kitab para nabi. Dan seperti orang-orang ini, hamba percaya bahwa baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar akan dibangkitkan. Karena itulah, hamba selalu berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Setelah pergi beberapa tahun lamanya, hamba kembali ke Yerusalem membawa uang untuk membantu orang-orang Yahudi dan untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Orang-orang yang mendakwa hamba melihat hamba dibait Allah ketika hamba sedang mempersembahkan kurban syukur. Hamba telah menggundulkan kepala sebagaimana diwajibkan oleh hukum mereka. Dan tidak ada orang banyak di sekeliling hamba dan tidak ada kerusuhan. Tetapi beberapa orang Yahudi dari Turki ada di situ. Seharusnya mereka ada di sini kalau mereka mempunyai suatu dakwaan terhadap hamba. Tetapi silakan yang mulia tanyakan kepada yang hadir di sini sekarang. Apakah mahkamah agama mendapati suatu kesalahan pada diri hamba? Kecuali ucapan yang mungkin seharusnya tidak hamba keluarkan. Hamba pernah berseru. Saya berdiri di sini di hadapan mahkamah agama untuk membela diri karena percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan. Felix yang tahu benar bahwa orang Kristen tidak suka membuat kerusuhan memberitahukan kepada orang-orang Yahudi itu supaya mereka menunggu sampai Lysias, komandan Garnizun itu, datang. Dan barulah ia akan memutuskan perkara itu. Ia memerintahkan supaya Paulus dikembalikan ke penjara. Tetapi ia memberi instruksi kepada para penjaga agar memperlakukan dia dengan baik dan jangan melarang sahabat-sahabatnya mengunjungi serta melayani Paulus. Beberapa hari kemudian, Felix datang bersama dengan istrinya yang sah, Drusilla, seorang Yahudi. Mereka menyuruh memanggil Paulus dan mendengarkan dia bercerita tentang iman di dalam Yesus Kristus. Ia bertukar pikiran dengan mereka mengenai kebenaran, penguasaan diri, serta pengadilan yang akan datang. Maka Felix pun ketakutan. Sekarang pergilah dahulu, katanya. Bila ada waktu senggang, engkau akan kupanggil lagi. Ia juga berharap Paulus akan memberi dia uang suap. Karena itu, sekali-sekali ia memanggil Paulus dan berbicara kepadanya. Dua tahun berjalan seperti itu. Kemudian Felix digantikan oleh Percius Festus. Karena Felix ingin mengambil hati orang Yahudi, Paulus dibiarkannya dalam penjara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.